Intro Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel Prawito.com Pada materi kali ini kita akan memahami hal basic yaitu router, request, dan juga response Nah kalau kita ingat di materi sebelumnya, kita akan memerlukan suatu endpoint dengan method yang jelas untuk sebuah API Contoh saya ingin membuat, saya buat komen di sini, saya ingin membuat get dengan endpoint atau URL users Nah ini nanti akan menghasilkan sebuah response, katakan array dengan list, user, ada name, dan seterusnya Nah ini yang akan coba kita buat dengan pemahaman router, request, dan juga response Pertama kita akan membuat dulu router Kita akan buat router, di mana router ini dibuat dengan express.router Nah di sini, dengan membuat router, kita nanti bisa mendefinisikan endpoint yang akan kita buat Oke setelah kita membuat router, selanjutnya kita akan membuat endpoint yang jelas Contohnya kita mau membuat endpoint kemana nih, kita buat router.use Nah kita mau mengarahkan kemana, contoh saya akan arahkan user ke endpoint users ke sini Atau mungkin product, nah seperti ini Kemudian saya panggil sebuah function Selanjutnya function di sini akan memiliki default parameter yang pertama request Yang kedua response, yang ketiga adalah next Nah di sini kita akan coba console nih Apa sih yang dikirimkan requestnya dari klien Nah kita akan coba console Kita berikan string di depannya, biar jelas ini request ya Oke sekarang kita sudah menyiapkan console lognya Selanjutnya setelah kita buat routernya dengan mengarah ke sini Kita akan panggil di sini, nah ini akan kita ganti menjadi Di app use, petik slash, artinya nanti semua request yang mengarah ke server 4000 Secara default akan memanggil app use ini Kemudian app use ini akan diarahkan ke router Yang mana router ini akan membaca ke sini Nah nanti kalau dia menemukan slash products berarti akan lari ke sini Nah kalau kita nanti nemunya ada dua Mungkin ada router slash price mungkin kayak gini Dia akan mengarah ke sini Nah hanya saja sekarang kita baru memiliki satu router dulu Seperti ini, oke Kita simpan Nah kemudian kita buka terminal Kita jalankan Ion start Kenapa saya buka terminal? Supaya lebih clear saja pandangannya lebih jelas Kemudian kita buka browser Kita arahkan ke slash products Nah seperti ini Kalau kita hit products Dia akan terus loading Nah sedangkan di console ini Kita akan mendapatkan console dari requestnya Yang diberikan oleh express kepada kita Request dari client Oke sangat panjang sekali Nah di sini Kita akan membuat console di sini nih Request titik 2 Isi requestnya apa Dan isi requestnya sangat banyak sekali Yang pada intinya Yang biasanya kita gunakan Adalah kita mencari request.originalurl Sama mungkin biasanya metodenya apa Oke Nah di sini Method Ini url Nah biasanya yang kita cari Dari request itu kurang lebih ini Oke kita cek lagi Kita scroll paling bawah Nah ini sudah refresh otomatis Untuk node moonnya Kemudian kita hit lagi Untuk slash productsnya Oke sudah Nah kita sekarang bisa mendapatkan informasi Urlnya itu adalah slash products Kemudian metodenya adalah get Nah sehingga kita bisa mendapatkan request Isinya kurang lebih seperti itu Datanya banyak Namun yang biasa digunakan seperti ini Nah kemudian kita juga bisa mengirimkan respon kepada client kita Responnya cukup seperti ini Respon Kita ketikan res Nah kemudian kita akan mengirimkan respon dalam bentuk apa Nah saat ini saya akan mengirimkan respon dalam bentuk JSON Karena seperti yang kita sepakati sebelumnya Kita akan mengirimkan respon dengan tipe data JSON Lalu tinggal kita masukkan saja datanya di sini Contoh saya akan mengirimkan name Sebuah string namanya Prawito Hudoro Kemudian saya akan mengirimkan juga email Prawito Hudoro At gmail Dot com Nah saya akan mengirimkan respon kepada customer Atau kepada client Dengan tipe JSON Oke kita simpan Jadi nanti ketika dia hit Slash products Dia akan mendapatkan datanya ini Kemudian supaya servernya lanjut berjalan Tidak berhenti di sini Saya akan menambahkan next Jadi dia berlanjut ke Metode seterusnya Kalau kita memiliki metode yang lainnya Kita simpan Dan kita kembali ke browser Nah kalau kita lihat sekarang Begitu client hit Slash products Dia akan mendapatkan data dengan tipe file JSON Yang isinya name Dan juga email Nah di sini saya tampilannya bagus Karena saya menggunakan extension Dari Chrome Yang bernama JSON view Jadi tampilan JSONnya Jadi rapih Oke inilah respon dari server yang diberikan kepada kita Dan sekarang tidak ada loading terus menerus Karena kita sudah menambahkan next di dalam codingan kita Sehingga kalau kita memiliki banyak router di sini Contohnya kita tambahkan lagi Price Nah kita copy saja di sini Untuk konsolnya kita matikan saja Sudah tidak kita gunakan Nah kita akan memberikan respon yang berbeda-beda Contoh di sini saya cuma memberikan price Jadi kalau saya akses router dengan slash price Nah kita ganti di sini price Nah dia akan mengembalikan JSON Dengan keynya price Valuenya 30 juta Nah inilah sampel untuk membuat router Pertama seperti ini Kemudian kita buat endpoint seperti ini Selanjutnya selain kita membuat router dengan cara use Seperti ini Kita bisa membuat spesifik Contoh kita hanya menerima router dengan metode get Nah jadi tidak semua metode kita terima Hanya get saja Kita slash customer mungkin ya seperti ini Sama kita akan buat sebuah function di sini Kita berikan respon yang sama juga Nah contohnya sama-sama memberikan value title customer seperti ini Kemudian jangan lupa kita masukkan request Respon dan next Oke kita simpan Kemudian kita buka browser Dan coba kita arahkan ke endpoint customers Nah sekarang ketika kita hit customers Akan muncul title dengan value nya customer Karena kita menerima metode get Coba kita ganti di sini metodenya menjadi delete Kalau kita simpan Kita masuk ke browser Kita refresh Nah maka cannot get customers Kenapa? Karena default dari browser Ketika kita hit url di sini Metode yang dikirimkan ke server adalah metodenya get Dia tidak bisa memiliki metode yang lainnya Dia tidak bisa mengirimkan metode delete Put, patch itu tidak bisa dikirimkan Sehingga ketika kita sudah membuat metode yang spesifik di sini Dia berarti hanya menghandle delete saja Kalau use dia menerima semua metode Jadi kalau browser lari ke path yang ini Atau ke url yang ini Dia akan dibaca sebagai get bisa, delete bisa, put bisa, dan seterusnya Nah demikianlah proses pemahaman hal basic Yaitu pemahaman routing Request atau metode Kemudian response yang kita berikan dalam format JSON Kedepan dengan pemahaman basic ini Kita akan kembangkan lagi Sehingga nanti kita bisa membuat API yang lebih lengkap lagi Dengan endpoint yang lebih banyak lagi Demikian semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton